Intro Wali Kota Blitar diduga tertangkap tangan KPK Petugas kantor Bia Cukai memberikan penjelasan soal pita cukai rokok Lidah Kucing Green Tea, kue kering anti-mainstream untuk suguhan lebaran Pemirsa senang sekali Warta 6 edisi hari ini kembali hadir ke hadapan Anda Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan beragam informasi menarik dari ke diri dan sekitarnya Saya Andi Setiawan, inilah Warta 6 selengkapnya Warta 6 kali ini kita awali dari Blitar Pemirsa Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar diduga tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Pihak KPK pun juga melakukan penggeledahan di rumah dinas Wali Kota Blitar tersebut Dan mengamankan sejumlah berkas dokumen Mapolres Blitar Kota Kamis dini hari mendadak tertutup untuk umum maupun bagi para awak media Hal ini dilakukan setelah adanya dugaan pemeriksaan oleh KPK terhadap Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar Usai tertangkap tangan Rabu Petang Sampai sejauh ini belum ada informasi resmi kasus apa yang diduga menjerat salah satu kader PDI Perjuangan itu Dari sumber internal kepolisian ada tiga orang yang menjalani pemeriksaan di Mapolres Blitar Kota Yakni Saman Hudi Anwar, salah satu anggota DPRD Kota Blitar, serta satu orang yang berprofesi sebagai kontraktor Sementara itu sejumlah petugas lembaga anti rasuah juga menggeledah rumah dinas Wali Kota Blitar di Jalan Supriya di Kota Blitar Beberapa petugas tampak membawa beberapa dokumen dengan pengawalan ketat petugas kepolisian bersenjata lengkap saat meninggalkan lokasi Dari Blitar, Yanwar Deddy, KSTV